Satu kan foyer tadi, satu, ini dua Ada sungai Ini di rumahnya aja nyebrang Tapi tuh bener-bener ini rumahnya kayak di Dubai loh Semua pohon-pohonnya pohon kurma Oh liat nih, ini kayak di arap-arap gitu Kamar gue, saudara-saudaranya aja Bagus banget guys Ya rusak, rusak, rusak Guys, ini di atasnya 4 kamar itu Jadi kita berdoa dulu pastinya Setelah berdoa, Allah tuh kasih jalan Nah segeralah kita jalanin Karena kalau kita jadi orang baik, insya Allah Karena semuanya kita sama dari orang yang gak punya juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gratis Kau ke Jukawana tuh ada foyernya nih Gila banget gak shine Ya nama Jukaw Kampung Nama Jukaw Orang Kampung Ini baru real sultan Ini ada tempat rahasia ya Kak Fitung Gak apa-apa Wah ini yang aku mau balik Kak Fitung Makasih ya Ini bawah tanah, ini rumah bawah tanah guys Ini rumah tanah Sampai sekarang, intinya keinginannya selalu merasa kurang untuk bisa berbuat baik Karena tanah 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 kasih sayang Allah kita gak ada apa-apanya Ini kita ke kamar Pak Fitung Nah ini ponakan Oh ini ponakannya Pak Fitung Oh Fikarnya disini juga Siapa namanya bro? Fikar Fikar, bagaimana Fikar sebagai ponakan melihat omnya Yang omnya berarti ya Melihat om Fikto bagaimana sih di mata keluarga Untuk om saya itu sendiri orangnya sangat baik ya Sangat ramah juga, sangat sayang keluarga sih Jadi sekarang ini, dulu tinggalnya di sana? Di bangka Terus sekarang kuliah tinggal sama om KS2 juga Waduh Masya Allah Ambil bisa apa? Business management Sekarang bantuin om Mudah-mudahan lebih sukses om Fikto Ini kamu lihat om, ini beda dari yang lain Karena menuju kamar itu ada foyernya nih Masya Allah Wow Kita bener-bener sekali bisa masuk ke kamar tempat privasinya Kak Fitung Gila banget gak? Shine Wow Lihat Kamarnya kasih Ya Alhamdulillah Yang pasti seneng aja Mendesain Modelnya kayak Kamar mandi Kamar mandi Gila banget Kamar mandinya gak ada kacanya guys Kamar mandinya langsung guys Lihat guys Ini gua berentem di sini biar gak penggel-penggel Iya, biar mau berenem gitu loh Terus sambil dilurutin begini Wow Sambil ngaca-ngaca Gitu kalo dia pake baju tuh Pilih mau mandi Ada detail bro Dimana? Dimana? Ya nama juga orang kampung Nama juga orang kampung Jadi pengen gaya-gaya doang Ini baru real sultan Ini ada tempat rahasia ya Kak Vito Gapapa Gapapa Ayo kita bongkal Ini berangkas ya Kak Vito Isinya pasti dolar Ini buat kalian semua yang belum follow Kak Vito Kak Vito tuh suka bagi-bagi hadiah Langsung Nah ini biasa jemangin dari sini nih Kalo kalian liat instagramnya fitnofabulous Kak Vito itu sering banget Dia Apa namanya Sedekah ya Sedekah Kak Vito sih ini Kak Vito Ya bro, jangan betul malu bro Ini dolar Amerika Ini dolar Senyapun Ini dolar Australia Guys Guys Gua yang jatahin aja disini guys Ya Bindah kamar sini aja deh Ini Kak Sulu sini aja deh Aku tidur sini aja deh Guys Oke guys Berangkasnya gede banget guys Ketiga lagi Tiga lagi Tidak lah Rapi juga banyak segera gini loh Segera lemari loh Eh kita punya berangkas di kamar Punya Kecil tapi ga penuh Wah Eh ada mushola di kamarnya Eh ada mushola di kamarnya Oh ini kalian mushola sekalian tempat kerja Ya Nah kalo sultan ini Mohon maaf ya Kak Ya Guys korsinya keroko Tuh Iya bener Tuh Nggak ada kesana tuh Giblah ini ngadep sana Oh itu tuh ada itunya tuh Nggak ada mushola bener ya dalam kamar Nggak ada mushola Jangan lihat di kamar orang itu ada mushola Biasanya kita kan Ya sholat dimana aja ya gitu ya Hebat Kak Fitno aku ada satu pertanyaan nih Iya Kita lihat sini ya Di sini dulu ke Kak Fitno doang Aku pengen nanya Ini banget pengen nanya Ini satu pertanyaan nih Kak Fitno Oke ini pertanyaannya dari Fitri Underscore Shop 93 Kak Fitno bagi tips dong Kak Tips di saat kita lagi di titik terendah dalam menjalankan bisnis Nah ini kan pertanyaan dari Fitri Tapi aku pengen tanya Seorang Kak Fitno pernah nggak melewati hal yang paling titik terendahnya Kak Fitno itu Kenapa dan gimana caranya Kak Fitno untuk bangkit lagi Tapi syukur Alhamdulillah sih Kalau bener-bener sampai ke titik terendah itu nggak pernah Alhamdulillah Nggak pernah sama sekali Tapi bener-bener dari rendah itu naik ke atas Ya ini dari rendah terus Alhamdulillah pernah Tapi yang paling susah deh Titik paling susah dalam hidup Kak Fitno Pernah inget nggak apa mungkin Ya masih kalau bicara sedih sih Mungkin ya kehilangan kedua orang tua gitu kan Itu yang bikin sedih Karena kenapa lu ingin bekerja keras Itu ingin menyenangkan kedua orang tua gitu kan Tapi pas belum terlalu punya Tapi Alhamdulillah sudah bisa Apa namanya Membahagiakan kedua orang tua sih sudah Tapi belum sampai seperti ini Tapi Alhamdulillah sudah Jadi memang hidup dari dulu itu sudah Tujuannya bagaimana selalu ingin membahagiakan kedua orang tua Mungkin ya semua orang-orang lain itu sama juga sih Tapi Alhamdulillah karena dengan komitmen Pelan-pelan selalu apa yang orang tua mau Ya berusaha untuk kita kabulin Jadi setiap hari itu dulu saya selalu Nelpon orang tua Setiap hari itu kalau di Jakarta Terus seminggu sekali pasti tetap ngirim uang ke kedua orang tua Kayak gitu Pastinya semua anak pasti begitu Itu apa jadi salah satu tips juga gitu Buat tips sukses juga gak pernah lupa semua orang Ya jadi kalau biasanya saya pulang kerja itu pasti nelpon ibu Pertama nanya ibu kabarnya apa Mau makan apa Walaupun ibu di bangka ya Tapi dari Jakarta tetap nanya terus gitu setiap hari Ada gak pesan dari ibu almarhumah sama bapak almarhumah yang selalu kafino ingat? Pasti kalau ibu bapak selalu ngasih tau bahwa pokoknya selalu jadi orang baik Selalu menyenangkan orang Selalu sedekah Dulu waktu saya masih kecil SMP aja Ibu saya ada pelajaran yang sangat berharga Setiap seminggu sekali itu ibu nitip uang 50 perak, 100 perak ke saya Untuk nyali anak yatim ataupun orang buta Dulu di kelurahan pintu air di pangkal pinang Jadi ibu saya itu selalu nifit Tolong lu anter ke anak yatim di tetangga sebelah sana Uang 50 perak Jadi ilmu sedekah itu dari orang tua Masya Allah Ada gak keajaiban yang kafino rasakan dari ilmu sedekah? Masya Allah Ini buat motivasi buat semua Kalau bicara keajaiban janji Allah itu memang bener Jadi mulai dari sehat Mulai dari kelancaran usaha Mulai dari terlepas dari musibah Kayak begitu Mas semuanya alhamdulillah Tapi ada gak? Sekarang kan kafino alhamdulillah sudah sukses Sudah membahagiakan keluarga Tapi kan yang namanya manusia Ya ada aja keinginan yang ingin Yang belum tercapai Keinginannya sampai sekarang Pokoknya intinya keinginannya selalu merasa kurang Untuk bisa berbuat baik gitu loh Bersedekah rasanya kurang terus Pengen setiap hari Masya Allah Setiap saat itu selalu ingin berbuat Sedekah ke siapa lagi Kalau orang-orang susah ke anak yatim Kalau gua apa gitu Tapi aku tuh yang salut nih Sering kan ngobrol sama kafino Kafino selalu bilang gini Raffi aku sekarang udah gak memikirkan dunia lagi Itu gimana sih jadi Apa sih? Aku sampe kaget gitu Seorang kafino Ya Wah aku aja kan ngeliat Siapa sih orang yang gak pengen kaya Siapa sih orang yang gak pengen sukses gitu Tapi pas aku denger kata-kata itu dari kafino Itu menusuk juga ke hati aku Maksudnya Aku jadi Kayak ngerasa disentil gitu Maksudnya Padahal aku mau gak ada seberapanya dibandingkan kafino Terus Engga Tapi kafino bilang Aku sekarang udah gak mikirin dunia Eh aku aja yang langsung tersentil gitu Engga artinya begini Kalau dunia itu kan sekarang Kalau kita ini kan Dengan umur sudah begini ya Raffi ya kita lihat Kadang-kadang ada Temen kita Sahabat kita udah Meninggal duluan Dibanding kita Ada yang udah sakit Ada yang udah meninggal Jadi kadang-kadang kepikir gitu loh Yang kita cari itu apa sih Intinya sekarang Apapun yang kita perbuat Kita niatkan untuk ibadah aja udah Kayak begitu Jadi gue kerja Dari pagi Siang Malam Diniatkan hanya untuk Beribadah Ibadah itu arti kata adalah Membuka lapangan kerja Terus kalau memang ada keuntungan Semua Saya kembalikan untuk Sedekah gitu loh Untuk berbuat Kayak begitu Ke siapa aja Ke keluarga Ke orang banyak Kayak begitu Kamdu Ava Tuna Netra Di Jakarta Di Bangka Di Palembang Di mana-mana lah Alhamdulillah Jadi Masya Allah Ini makasih loh Kita udah diajakin main ke rumahnya Boleh masuk ke kamarnya Ini sebenernya yang kita lihatin Ini bukan sebuah Dari kemewahannya Tapi bukan dari kekayaan Harta bendanya Tapi yang kita pelajari adalah Dari kekayaan hati Dari seorang Kak Fitno Ya memang untuk yang muda-muda nih Siapapun itu Saya takut soalnya sebenernya Kalau di wawancara Kayak ini takutnya Kan gak enak ya Tapi ya Mudah-mudahan ambil baiknya Ini memberikan inspirasi Ini memberikan inspirasi Ah gitu Mungkin ada yang mau nanya kan Mumpung ada Kak Fitno Ini jarang-jarang loh Ketemu Ya aku udah Alhamdulillah banget Gak bisa nanya Karena saya udah bisa keliling di rumahnya Seneng ya? Ya udah seneng ya Terima kasih ya Sorry ya duduk di atas Gak apa-apa Nih buat semuanya Mudah-mudahan Yang nonton hari ini Jangan lupa juga Subscribe Kak Fitno juga ada ya Ya saya ada Instagram Ada Youtube Youtube-nya namanya Fitnofabulus Instagramnya juga ada Fitnofabulus juga Bisa dilihat di Instagramnya Iya Kak Fitno mungkin ada pesan-pesan gak Yang disampaikan buat Semua nih muda-muda Apa? Yang pasti sih Banyaklah berbuat kebaikan Kepada siapa saja Dimana saja Dan kapan saja Jangan pilih-pilih Ikhlas saja berbuat baik Pasti Allah akan memberikan Kemudahan Kebaikan buat kita Itu sih Ya jangan usah pusing-pusing Kalau ada orang yang mau minta Kalau memang kita mampu Mau 100 ribu Mau 20 ribu Mau 50 ribu Ya kita kasih Ya orang yang minta bantu Dengan tenaga Dengan pikiran kita kasih Dengan zikir kita Dengan sholat kita Insya Allah lah Pasti itu Karena ada keberkahan Bukan hanya kaya tapi berkah bro Intinya Itu yang paling penting Semua perbuatan baik kita itu Bukan hanya Dari uang saja Tapi semuanya yang penting bisa membagi Ya buat anak-anak muda Kalau kerja Mesti jujur Mesti amanah Itu yang paling penting Ya kalau nggak jujur Itu susah Ya kedua Sabar Itu yang paling penting Karena anak muda itu nggak sabar Rasa gerusuk Sabar aja Insya Allah Karena kata Allah tadi Kalau kita hidup kita bersyukur Ikhlas Sabar Tawakal Itulah kunci hidup sih sebenarnya Bersyukur Sabar Ikhlas Tawakal Terakhir Jadi hidup itu tenang aja gitu loh Masya Allah Sebelum terakhir Apa Kak Fitno sebagai pengusaha hotel Kita mau lihat Kalau orang tuh dilayan-lain di rumah-rumah lain tuh Orang kaya tuh biasa aja Punya Punya jacuzzi Punya kolam renang Kalau Kak Fitno tuh punya hotel di dalam rumah Kita lihat hotelnya di bawah Di bawah Di bawah Ya udah Ini terakhir ya sebelum kita pamit Kita lihat hotelnya di rumah Ini hotelnya yang di bawah Nih Terakhir Ada Oke guys Sekarang kita akan lihat Kak Fitno ini salah satu Bukan salah satu Memang owner satu-satunya Pemilik F Hotel Jadi ada kalau di Jakarta Dari Blok M Itu F Hotel punya Kak Fitno Dan lagi Bangun lagi Enggak bangun yang di luar kota dimana? Di Lombok Di Bali sama di Lombok Beliau lagi bikin hotel juga Kita dongain Masuk di Dago Pakar Rencangannya Di Dago Pakar Bandung juga mau bikin hotel Nah ini rumahnya kan Tadi kita udah ngitung ya Kamar pribadinya Satu Di atas ada kamar saudara-saudara Di atas tuh semua ada kamar delapan Di sana empat delapan Delapan Dan di bawah nih Yang buat semua orang Karena Kak Fitno baik banget Siapapun boleh menginap Asa kenal ya sama beliau Dan izinkan ke beliau Saudara Ada sepupu kerabat Kita lihat ke bawah Ini dia Jadi ada hotel di dalam rumah Guys Gila guys Liat guys ada hotel di dalam rumah Dan mobilnya Bentar ada satu mobil Kalian Kak Fitno Iya Ini mobil boleh gue taruh ga? Enggak dulu nih Ini boleh buka ga? Boleh Eh apa? Mas? Aku punya mobil Roller-Royce Bloss Ini Phantom guys Wow Ini guys Real Sultan Ini kaya CV ya Wah Ini yang aku mau banget Kak Fitno Ini mobilnya ada Phantom guys Dan ini dia Hotelnya Ini harganya mahal lah Udah pasti di atas 10 miliar lah Masih ada 15 miliar Aduh jadi parah ya Allah Aduh ya Allah Aduh ya Allah Semuanya titipan kan? Iya Ini adalah hotel di dalam rumah Nih Ini yang pertama liat Kayak gini guys Ini jadi kerabat saudara semua liat tuh Wow Ada kamar mandi juga Kamar mandi Semua Jadi tamu-tamu dari bangka Ini kaya keluarga ya Ada dua kamar disini Kamarnya sendiri gitu ya Kayak apartemen gitu ya Ya Kayak hotel loh Liat gak? Keren guys Ini dua kamar Kita hitungnya dua Di sebelah sana ada empat Di sini lagi Nah ini juga Ini dua, tiga Ini guys Ada kamar mandi juga Tiga Hotel bar Tiga Tiga Ini bawahnya Ini gak pake AC ya Ya Ada yang pake AC Ada yang gak pake AC Di sebelah sana ada juga empat Nah ini juga Ini bawah tanahnya guys Tadi kan ini bawah tanahnya guys Nah ini kamar juga Ya Allah guys Empat Empat Ini bawah tanah Ini rumah bawah tanah guys Di sana ada lagi Ada Di sebelah sana Oh my god Guys Jangan sedih Jangan bunda Ya Masih banyak kamar buat anda Anda semua Tuh si Satpam kan ada kamar juga Saya kasih ya Mbak Coilet Satpam juga disitu ada kamarnya Ada kamar buat tidur Jadi saya Gak boleh masih ada kamar yang Emang Ada lagi guys Kenapa nih Benyong wak Ini kamar apa di sini Ini kamar juga Satpam Ini foto banget Ini kamar Guys Ini mobilnya Kalau orang kaya lama Mobilnya udah Dari dulu gak layak Oh ini servis ya Ini servisnya Kamarnya 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 Pembantu Jadi pembantu Oh asin saya kembang tangan di sini Jadi bisa sediakan kamar Ada asinnya semua Ada ruang tamunya juga Jadi mereka satu keluar ini ada di sini Waduh Nanti kalau abis nonton ini Semua yang kerja di rumah kita Rasanya kayaknya pengen kabur di sini Iya Ini buat asisnya rumah tengahnya Lihat udah kaya Ada kamar Ada asin Ada ruang tamu juga Mereka Wah Kamarnya dua mereka Jadi suami istri Ini dapur Ini dapur pasang Ini dapur kotornya aja Lihat guys Ini dapur buat pemain rumah brandnya aja Lihat guys Bagus banget Jadi masak-masak di sini Ini cepat cuci Ini sempat cuci bajunya di sini Ini buat serikat Pasti buka Masih begitu Nih Oh Ada ruang sendiri sayang Kaya gini kalo punya rumah Aduh malu loh Ya Allah Tapi ini tandanya apa? Karena Kak Vito itu Di kamar, duci Maaf, pembantu rumah tangga Asin rumah tangganya Bener-bener lebih dari manusiawi banget Ini mah Ini tempatnya udah bener-bener kaya hotel guys Sempatnya Asisnya rumah tangga Kayaknya asisnya rumah tangga Atau kaya pulang kampung ya? Hahaha Ya sekarang rumah tangga Betahnya di sini semua guys Wah ini nyambung ke atas lagi guys Pusing kali lu rumahnya Aduh Ini kita kalo keliling cape loh Hahaha Baris peta kumpet ya ini Tak ketahuan di bagian ini Enggak iya bener Hahaha Oh ini ini Buat nyantai-nyantai Ini ruangan tempat favorita Kak Vito Kalo pagi-pagi Alhamdulillah kita udah jalan-jalan sekerumanya Kak Fitno Mudah-mudahan jalan-jalan sekerumanya Kak Fitno bisa jadi inspirasi buat semuanya Bahwa kesuksesan itu bukan dari kita sendiri tapi datangnya dari Allah SWT Karena kasih sayangnya Allah Karena tanpa kasih sayangnya Allah kita gak ada apa-apanya Alhamdulillah Mudah-mudahan semua yang nonton hari ini bisa banyak memetik positif hikmah dan pelajaran Dan menjadi orang sukses itu bukan hanya semata-mata dari kita sendiri tapi kita harus terus meminta Kita udah masih cari berkah bro Harus cari berkah Dan sukses itu yang penting bukan hanya sukses dunia tapi dunia dan akhir Oh iya karena kita bakal mati bro Nah kita mesti nyakin semua amal kebaikan kita ya Kalo gitu terima kasih buat semuanya Terima kasih ya Seri Nanto Terima kasih Kak Fitno Terima kasih ya Terima kasih ya Maaf ya kalo ada salah ya Aduh Terima kasih Jangan lupa subscribe Serasa Entertainment dan juga Subscribe Fitno Underscore Fabulous Kak Fitno Terima kasih Sukses untuk semuanya Sampai ketemu lagi Punya aku Merivet Iwan juga Oh ini juga punya Youtube Merivet Iwan Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Wr Wb 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 Assalamualaikum Wr Wb